Pemirsa Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka terkait aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus kemarin. Aksi tersebut berakhir ricu dan menyebabkan aparat keamanan menangkap sekitar 50 orang peserta demo. Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka terkait aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Aksi tersebut berakhir ricu dan menyebabkan aparat keamanan menangkap sekitar 50 orang peserta demo. Menurut Kabib Humas Polda Metro Jaya Kompens AD Arisham Indradi, dari total 50 orang yang diamankan dalam aksi tersebut, 19 orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari 19 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 8 diantaranya berstatus mahasiswa. Penetapan status ini dilakukan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang mendalam, serta keterlibatan mereka dalam kericuhan yang terjadi selama aksi. Dalam kesempatan yang sama, AD Arish juga memberikan klarifikasi mengenai beberapa individu yang ditangkap namun tidak ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Subdit Kamnet di Reskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya, berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membuarkan diri, ini mereka tidak membuarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini, itu dipersangkakan pasal 212 KHP, 214, atau 218 KHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Untuk yang di Jakarta Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya, sudah dipulangkan, kemudian untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang, itu 2 orang sudah dipulangkan, kemudian yang satu masih dilakukan pendalaman untuk dikembangkan. Direktur Lokata Tudel Pedro Marhain serta staf LBH Jakarta Iqbal Ramadhan yang merupakan anak dari aktivis Marsisa Mokhtar termasuk dalam kelompok yang tidak dikenakan status tersangka. Aksi demonstrasi yang digelar oleh Masa Darurat Indonesia menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR tersebut melibatkan sekitar 301 orang, yang kemudian tersebar dalam beberapa tempat penahanan. Tiga orang ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat, 143 orang di Polres Metro Jakarta Timur, 105 orang di Polres Metro Jakarta Utara, dan 50 orang di Polda Metro Jaya. Penangkapan ini dilakukan untuk mengendalikan situasi yang sempat berubah menjadi kegacauan. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.